Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan Indonesia akan terus konsisten dan berada di garis terdepan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri di Gedung Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Senin kemarin. Retno mengatakan tahun 2023 merupakan masa yang paling buruk bagi bangsa Palestina. Lebih dari 21.000 orang kehilangan nyawa akibat agresi Israel, 70% diantaranya yaitu anak-anak dan perempuan. Retno Marsudi menyoroti Dewan Kamanan PBB untuk menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Dirinya juga mengkritisi negara-negara global Nord yang selama ini berbicara mengenai hak asasi manusia. Namun diam ketika menyaksikan pelancaran HAM yang terjadi di jalur Gaza Palestina. Dewan Kamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Kekejaman Israel tidak hanya terjadi di Gaza, namun juga di tepi bangun. Indonesia terus konsisten dan berada di garis depan bersama dengan bangsa Palestina memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam acara ini, Retno Marsudi juga menyampaikan capaian diplomasi sekitar 9 tahun terakhir, seperti penguatan diplomasi ekonomi, penguatan penetrasi pasar produk industri strategis Indonesia di luar negeri, penguatan diplomasi kesehatan, perlindungan WNI, dan diplomasi Indonesia bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dunia. Isakan, Hade Chandra, JAK TV